Bismillahirrohmanirrohim, balik lagi di channelnya Jalan SN Oke, bagi teman-temanku yang saat ini ingin mencetak rekening koran atau ingin melihat secara detail bukti transaksi dan saldo terakhir tiap bulan di rekening tanpa ke kantor BRI, sekarang tidak perlu khawatir karena kita sudah bisa cetak rekening koran secara online baik itu 3 bulan terakhir, bahkan 1 tahun penuh mungkin banyak dari teman-temanku yang belum tahu juga bahwa mencetak rekening koran ke kantor BRI, kita akan dikenakan biaya saat ini Rp2.500 untuk pencetakan transaksi 3 bulan terakhir saja apabila kita mencetak rekening koran, lebih dari 3 bulan tentu kita akan kena biaya tambahan lagi belum lagi waktu kita ke kantor BRI-nya yang terbatas nah, supaya kita bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga BRI sudah mengeluarkan cara supaya kita tetap bisa mencetak rekening koran tanpa perlu ke kantor BRI yaitu cukup menggunakan aplikasi BRImo saja jadi, bagi teman-temanku yang belum memiliki akun BRImo silakan daftar saja secara online maupun offline caranya sudah ada saya buatkan, linknya saya taruhkan di deskripsi video ini oke, bagi teman-temanku yang sudah memiliki akun BRImo silakan simak video ini sampai selesai jangan di-skip-skip supaya tidak gagal paham jangan lupa juga like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya bagi yang belum jika sudah, langsung saja kita ke videonya let's go! oke, langsung saja langkah pertama tentunya kita harus login terlebih dahulu ke akun BRImo kita nah, setelah berhasil login selanjutnya kita masuk ke menu mutasi untuk melanjutkan cetak rekening korannya apabila tampilan mutasi BRImo teman-teman masih seperti ini tentu teman-teman tidak bisa mencetak rekening korannya jadi silakan di-update terlebih dahulu di Play Store untuk Android dan App Store untuk pengguna iPhone nah, setelah berhasil di-update langsung saja dibuka aplikasi BRImo-nya nanti tampilan mutasi rekening BRImo-nya akan seperti ini barulah kita bisa menggunakannya untuk mencetak rekening koran caranya langsung saja klik menu e-statement yang ada di sebelah kanan paling atas ini selanjutnya muncul keterangan kamu belum memiliki e-statement hemat kertas dan waktu buat e-statementmu sekarang tanpa datang ke kantor cabang langsung saja kita klik buat e-statement kemudian kita diminta untuk konfirmasi email disini tertulis email yang terdaftar pada akun BRImo kita secara otomatis dan nantinya akan digunakan oleh BRI untuk mengirimkan file rekening koran kita selain itu disini juga dijelaskan apabila email ini sudah tidak aktif kita bisa menggantinya melalui menu akun dan untuk caranya sudah ada saya buatkan linknya saya taruhkan di deskripsi video ini tapi apabila email teman-teman masih aktif tidak perlu menggantinya langsung saja klik lanjutkan oke kemudian nanti tampilannya akan seperti ini selanjutnya kita tinggal pilih saja rekening mana yang ingin kita cetak rekening korannya apabila kita memiliki rekening lebih dari satu yang terdaftar BRImo setelah itu kita tinggal masukkan rentan waktu atau bulan berapa rekening koran yang ingin kita cetak mulai dari bulan ini sampai bulan-bulan sebelumnya intinya satu tahun penuh saya contohkan disini dua bulan terakhir saja bulan Mei ini dan bulan April selanjutnya nanti teman-teman tinggal lanjutkan saja apabila ingin mencetak lebih banyak lagi karena caranya sama saja oke pertama bulan ini dulu kemudian disini kita tinggal pilih dokumen rekening koran kita apakah menggunakan file VDF atau GSP disini saya gunakan file VDF saja setelah itu kita klik buat statement kemudian klik iya nah nanti akan muncul keterangan seperti ini memproses statement mutasi akan dikirim ke email kamu atau dapat diunduh melalui aplikasi BRImo jadi langsung saja kita klik OK nah nanti file rekening koran kita akan langsung diproses seperti ini selanjutnya supaya proses ini selesai atau berhasil kita harus keluar terlebih dahulu dari akun BRImo kita setelah kurang dari 1 menit barulah kita masuk lagi ke akun BRImo nya untuk melihat file rekening koran kita tadi apakah sudah selesai atau tidaknya oke dan ini dia sudah berhasil selanjutnya kita bisa mengunduhnya bisa juga tanpa mengunduhnya karena file ini sudah dikirim juga ke email kita yang terdaftar BRImo oke nanti saya perlihatkan supaya lebih jelasnya apabila teman-teman ingin mengunduhnya dan tanpa mengunduhnya kita lanjutkan dulu mencetak rekening koran bulan sebelumnya atau bulan April caranya kita tinggal klik saja buat statement kemudian untuk di tahap ini caranya sama seperti yang tadi bedanya kita tinggal pilih bulan sebelumnya atau bulan April oke dan disini sudah diproses selanjutnya kita keluar dari aplikasi BRImo nya sama seperti yang tadi oke dan ini dia sudah berhasil ya setelah kita masuk kembali selanjutnya apabila teman-teman ingin mengunduhnya langsung saja klik unduh file statement berhasil terunduh kita tinggal klik ok dan ini dia file rekening koran yang sudah kita unduh tadi oke bagi yang belum tahu bentuk rekening koran itu seperti apa inilah bentuknya yang kita cetak di kantor BRI juga nanti bentuknya seperti ini nah seperti yang saya bilang tadi file ini bisa kita unduh bisa juga tanpa mengunduhnya karena kita juga dikirimkan langsung oleh BRI ke email yang terdaftar pada akun BRImo kita oke dan ini dia emailnya langsung saja kita klik dan ini dia kedua file rekening koran yang sudah kita request di BRImo nya tadi untuk melihatnya langsung saja di klik kemudian biarkan saja buka dengan drip hanya sekali nah nanti tampilan rekening koran kita akan sama seperti yang sudah kita unduh di BRImo tadi selanjutnya apabila teman-teman memiliki printer dan ingin mencetaknya bisa mencetaknya sendiri caranya tinggal klik saja titik tiga di sebelah kanan paling atas ini dan nanti akan ada keterangan atau menu cetak seperti ini teman-teman tinggal pastikan saja hp-nya sudah tersambung dengan printernya tapi apabila teman-teman tidak memiliki printer bisa juga mencetaknya di tukang printer nanti teman-teman bisa menggunakan kirim file ini untuk mengirim file-nya ke tukang printernya disini teman-teman bisa mengirimnya melalui bluetooth whatsapp dan lain-lain oke jadi itulah tadi cara mencetak rekening koran secara online atau tanpa ke kantor BRI yang bisa Jalan SN bagikan di video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman kita yang lain juga tahu apa yang kita tahu